Intro Oke, nah jadi ini adalah lukisan dari sang istri Iya ini karya dari istri saya, Julia Tane Wow, keren juga ya lukisannya Ntar kita lihat gimana dia bikin karyanya Iya boleh-boleh, dia suka binatang Jadi banyak binatang yang dia lukis ya Jadi hebat banget sang istri ya, bisa nulis, bisa ngelukis Sebelumnya juga dia adalah seorang memang desainer ya Iya, betul Kalau saya memang karena sukanya gambar Hobinya dari kecilnya gambar, kartun Ya memang saya banyak ke visual Jadi misalnya dari ide-ide yang kita punya Saya coba tuangin dulu ke visual Nah, kalau dari Filip, jadi saling Kalau misalnya peristiwa seperti ini Visualnya kayak gini cocok nggak? Nah, kita coba diskusi Jadi mungkin saya bikin sketsa dulu Ini kayak gini nih, kita coba gimana Nah, nanti Filip kasih input Seperti apa sih sosok seorang istri Juli Tani ini Di mata Filip Triatna? Iya Ya buat saya Juli Tani adalah seorang pahlawan ya buat saya Hmm, hero Kami sudah nikah 11 tahun Jadi selalu bersama-sama Ya, jadi mungkin waktu saya dan istri saya 99,9% Selalu bersama-sama, kami berkarya bareng Dan saya sangat, apa ya Respect banget sama Juli Karena bagi saya Ketika saya dan dia banyak membuat karya seperti board game Dan sketsa video kartun Dia bukan hanya ada di belakang saya Ya, tapi menurut saya sih Bagi saya sih dia ada di samping saya Jadi berjalan bersama-sama Ya, membuat banyak karya yang bisa membangun Ya, memang semua proyek yang kita garap itu Kita selalu melibatkan emosi kita ya Soalnya kita jadi gak mau hanya Oh, karya ini keren lah gitu Atau sekedar bagus Tapi kita mau masukin hati kita Apa? Ya ada Jiwa kita Kepedulian kita Nah, itu Kalau kita lihat anak kecil Nah, kita bisa Peduli gak sama mereka Jadi karya-karya kita itu Gak hanya Sekedar Ini bagus nih buat anak kecil Ini laku nih buat anak kecil Tapi Apa sih yang bisa membuat anak kecil lebih baik? Anak-anak Bisa punya karakter yang lebih positif Jadi kita selalu memasukkan Hati kita Jadi setiap karya buat kita itu Sebenarnya bukan sekedar Suatu kebanggaan Atau prestasi Tapi kita lebih mau setiap karya kita itu Menjadi dampak Ini hati kita buat bangsa Menarik kata berdetak 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 Ada juga sempat nulis buku juga judulnya kembali berdetak Nah, kenapa ini berdetak? Pemilihan kata berdetak itu kenapa? Saya dan Isi suka dengan kata detakan Karena itu bicara tentang kehidupan Bicara tentang denyut Bicara tentang semangat Antusias Jadi kami pengen mengelahirkan satu karya Dari semangat Dari ketulusan hati Jadi bukan karena motivasi yang lain Jadi kami pengen Semangat ini ditularkan Jadi kalau melahirkan satu karya Harus dari hati Dan semangat Jadi uang keuntungan belakangan lah Jadi yang paling utama itu Hati kita Hati ya Karena ada banyak orang Hidup tapi gak punya detakan Jadi gak punya semangat Jadi kita pengen menularkan Detakan inilah Jadi saya dan Filip itu Terus punya impian Kita mau terus berkarya Gak dibatasi oleh Mungkin gak dibatasi oleh kemampuan kita Gak dibatasi oleh Mungkin Kebisaan kita Oleh Orang kan sering bilang Finansial lah Kepintaran kah Kemampuan apapun lah Tapi kita mau Kedepan kita gak mau dibatasi oleh Hal-hal yang seperti itu Tapi kita mau Bener-bener Karya kita itu Jadi ekspresi Buat bangsa Bahkan gak hanya buat bangsa Tapi bisa berkarya buat Dunia Supaya kita mau Nilai-nilai positif itu Semakin Tersebar luas Nilai-nilai positif itu Semakin terekspos Karena Zaman seperti ini Yang paling dibutuhkan itu adalah Spirit positif Orang harus memaksimalkan diri Tapi untuk menjadi sesuatu yang positif Nah itu Kita berdua Punya Impian Bangsa ini Bahkan mungkin Dunia Bisa berubah Untuk hal yang positif Bukan semakin Berdampak Bahkan Indonesia bisa berdampak positif Bersama dunia Nah saya ini Baca di Ada beberapa tulisan Tentang Filip Triadna Itu tentang Saya tuh gak punya gelar Tapi punya karya Bisa dijelasin Maksudnya apa Ya oleh anugerah Tuhan Sekolahnya gak tinggi-tinggi Sekolah di luar Jadi Saya sekolah S2 S2 Oke Bukan S2 SMP Sampai SMP Oke SMP Sampai SMP Wow Ya jadi Ya itu lah Perjalanan hidup Yang saya harus lalui Tapi sejak itu Sejak saya berhenti sekolah Gak punya biaya untuk Sekolah lebih tinggi Semangat belajar saya Ya lumayan Ya sejak itu Saya baca buku ya Pada saat itu Mungkin 2-4 buku setiap bulan Karena Supaya saya bisa belajar Dari orang-orang yang berhasil Ya mengatasi tantangan Mengatasi krisis hidup mereka Dan ternyata banyak Yang menginspirasi saya Ketika saya banyak baca buku Ternyata Orang-orang yang Kendalanya jauh Dibandingkan saya itu Banyak sekali Dan mereka bisa menginspirasi Jadi Jadi termotivasi Supaya bisa Lulus di sekolah kehidupan Pemirsa S2 SMP bisa bikin board game Kayak gini Keren Inspiring Oke baik Jadi Selanjutnya nih Saya mau nanya Jadi sebetulnya Terkait dengan Apa yang sedang dilakukan oleh Filip Triatna Bersama Julie Tane ini Kira-kira nih Apa sih mimpi besar Apa sih goal Apa sih Impian Anda Selama ini Ya Jadi Saya dan isi saya Meyakini bahwa Orang yang sukses itu Adalah orang yang punya tujuan Punya mimpi Terus mereka Memaksimalkan potensi Dan yang ketiga itu Mereka punya kepedulian Kepada sesama Jadi Mimpi kami berdua adalah Membangun Ya Karakter positif Dengan cara-cara mulia Ya Sebagai bentuk Tadi Kepedulian kami kepada Sesama Ya Pada Indonesia Buat Indonesia Jadi kami gak mau Punya tujuan bagus Terus memaksimakan potensi Tapi gak punya kepedulian Tapi kami pengen Supaya ketiga-tiganya itu Ya Kami lakukan Melalui apapun itu Ya Salah satunya ini ya Iya Jadi kayak mungkin Sebagian keuntungan Dari Karya kami adalah Untuk Contohnya Biasiswa anak sekolah Ya buat UKM Dan seterusnya Nah ini dia Kembali berdetak Satu kata yang paling saya suka Adalah berdetak Disini berbicara mengenai kehidupan Nah kehidupan ini maksud Disini membawa kehidupan Yang lebih baik Untuk Indonesia Melalui karya-karya Nah Kembali lagi Saya belajar banyak banget Disini Pemirsa Dari kedua pasangan yang hebat Filip Triana dan juga Julitane Disini Kita belajar bahwa Skill itu penting Tapi karakter jauh lebih penting Dan terutama Melalui semangat Dan juga hati yang peduli terhadap orang lain Kita juga bisa mencapai mimpi-mimpi kita Terima kasih banyak Filip Triana Makasih sama-sama Julitan Sudah menginspirasi hari ini Terima kasih